Orang gila mana yang sehari sebelum final ngumumin kalau pelatihnya bakal dipecat. Kabar ini ditulis oleh Jacob Steinberg dari The Guardian yang menulis kalau Eric Ten Hag akan dipecat, terlepas dari hasil apapun yang terjadi di final PLFA. Hal ini jadi bikin kesel kita semua. Gimana enggak, ini merupakan musim terburuk United di Premier League. Kita ke final aja, susahnya minta ampun. Lawan di final adalah Manchester City yang juara Premier League 4 kali secara beruntun. Terus, ini ada kabar yang bikin nggak kondusif. Apalagi rumor ini juga bukan mustahil. Soalnya, United pernah melakukannya kepada Louis van Gaal setelah menjuarai PLFA 2016. Buat Ten Hag, ini adalah musim yang sangat menantang, karena sejak awal musim, badai cedera sudah mendera. Ten Hag tak bisa memasang skuad terbaiknya. Bagaimana tidak, United awalnya menerima Joni Evans hanya untuk berlatih. Namun, karena badai cedera, Evans justru jadi back inti. Bahkan, Kasemiro diturunkan jadi back tengah dalam beberapa pekan terakhir. Hasil-hasil buruk pun bermunculan. Kalah 0-3 dari Bournemouth di kandang. Kalah 0-4 dari Crystal Palace. Sampai kesusahan ke final PLFA, padahal lawannya cuma tim Divisi 2. Pemecatan menjadi jalan yang paling mudah bagi manajemen United yang kini dipimpin oleh Sergin Radcliffe dari Ineos. Tapi menurut saya, pemecatan di United akan terus berlanjut kalau Sergin memulainya dengan memecat Eric Ten Hag. Bagaimana menurut kalian?